Yamaha bajak teknisi penting Ducati buat MotoGP 2024 tawaran gaji besar sulit ditolak. Tim Monster Energy Yamaha MotoGP resmi membajak teknisi penting Ducati, Massimo Bartolini. Sebelumnya Bartoloni memegang jabatan di Ducati sebagai VHL Performance Engineer. Insinyur Italia itu sulit buat menolak tawaran dari pabrikan Garputala. Pasalnya Bartolini mendapat tawaran gaji besar ditambah posisi strategis. Mengutip lagazeta dello sport, ia diangkat sebagai direktur teknis Yamaha untuk MotoGP 2024. Sayangnya tidak dijelaskan berapa gaji yang diberikan pabrikan asal Iwata, Jepang. Bartolini akan bertanggung jawab mengatur kebutuhan teknis Yamaha. Terlebih soal pengembangan motor Easer M1 tunggangan Fabio Quartararo dan Alex Rins. Untuk periode awal, ia akan lebih banyak mengerjakan motor Fabio Quartararo. Untuk satu tahun ke depan pembalap Francis itu memimpin pengembangan motor MotoGP Yamaha. Perginya Bartolini jelas menjadi kerugian buat Ducati. Pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale itu telah kehilangan Francisco Gaidoti, Alberto Giribuola dan Christian Pupulin. Ketiganya resmi pindah ke KTM. Selain Massimo Bartolini, Yamaha juga merekrut Marco Nicotra yang bertanggung jawab pada aerodinamika Easer M1. Sementara itu, Luigi Daligna selaku general manager Ducati Corse mengaku tidak masalah teknisi pentingnya pergi. Insinyur berbakat kami pergi. Enggak masalah, kami akan melatih insinyur lainnya. Ungkap gigi Daligna, sapaan akrabnya. Ini adalah filosofi proyek kami, memakai talenta muda dan mengarahkan mereka ke kejuaraan dunia, entah itu pembalap atau insinyur, pungkasnya. Dengan datangnya teknisi penting Ducati, akankah berpengaruh ke performa motor MotoGP Yamaha Easer M1 di tahun 2024? Kita lihat saja bagaimana persaingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.